Pagi itu, Rosita, seorang pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Riau, mengajak 60 lebih relawan dari sejumlah kampus dan kota Pekanbaru. Berbekal semangat dan kepuliaan agar pentingnya penerapan protokol kesehatan COVID-19, ia terjun langsung ke sejumlah fasilitas umum di kota Pekanbaru. Sasaran awal bagi Rosita pagi itu adalah terminal Bandara Payong Sukaki yang berada di Kecamatan Payong Sukaki, kota Pekanbaru Riau. Di sana, Rosita bersama puluhan relawan membagikan lebih dari 500 spesies masker kain pada petugas terminal, kepada pengguna transportasi, dan kepada pedagang. Tidak hanya masker, prosor edukasi protokol kesehatan juga dipasang di sejumlah tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pelabuhan Sungai Duku, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru juga menjadi sasaran edukasi prokes COVID-19 oleh Rosita. Sejak virus corona terjangkit, warga Riau sembilan bulan silam, setidaknya ada enam kali Rosita dan ratusan relawan dari sejumlah kampus di kota Pekanbaru, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan COVID-19. Rosita mengaku pernah menuai penolakan dari sejumlah warga, bahkan merasakan hati yang sangat perih ketika brosur edukasi protokol kesehatan yang ia berikan kepada warga dibuang hingga dirobek-robek. Ya, banyak ya suka-dukanya, terutama kalau kita melakukan edukasi ke masyarakat, kita tidak menutup mata ya, bahwa masyarakat memang terdampak sangat luar biasa dengan adanya COVID-19 ini. Jadi, ketika kami turun ke pasar, itu memang banyak sekali yang masih tidak menggunakan masker dengan benar. Walaupun mereka punya masker, tapi itu maskernya digantung atau ditaruh di kantong. Padahal untuk pasar-pasar itu tentu potensi lebih besar berisiko. Nah, pernah suatu kali kami melakukan edukasi juga dengan mahasiswa, maskernya diminta, tapi nanti tidak dipakai, terus di kantongin. Terus ketika kami bilang, ayo bu, dipakai maskernya. Tidak bisa saya bercakap, bu, ya dengan bahasa daerah yang kental gitu ya. Tidak bisa kami bercakap, terus kami juga di samping membagikan masker, sebenarnya juga melakukan edukasi dengan lily flat, itu kadang-kadang masyarakat menolak ya. Kami tidak perlu kertas-kertas ini, bu, kami perlu makan. Jadi, ini keluhan masyarakat yang itu rasanya menyakitkan juga ya. Jadi, kertas kami itu dirobek-robek, kadang-kadang ada yang dibuang, begitu saja tanpa dibaca. Padahal seharusnya itu mereka baca dengan baik, kemudian melakukan dengan benar, karena itu adalah untuk kepentingan kesehatan mereka sendiri. Satu mahasiswa yang menjadi relawan peduli terhadap dampak virus corona, sangat memberikan apresiasi terhadap langkah Rosita yang peduli terhadap dampak pandemi COVID-19. Menurutnya, Rosita selalu mengikuti perkembangan di lapangan dengan memberikan sejumlah perlengkapan yang diduga sebagai pencegahan virus awal Wuhan. Seperti memberikan masker, hingga hand sanitizer. Saya sangat mengapresiasi terhadap kepedulian Ibu Rosita terhadap dampak pandemi COVID-19 tahun 2020 ini, di mana beliau itu setiap dua bulan sekali atau tiga bulan sekali selalu mau update kegiatan yang bisa kita lakukan kepada masyarakat berupa pembagian masker, pembagian hand sanitizer, dan yang lainnya. Dan ini merupakan kegiatan yang ke-6 kali yang dilakukan oleh beliau dan dipandu langsung oleh beliau. Sedikit flashback corona di Provinsi Riau. Kasus orang pertama di Provinsi Riau yang terjangkit virus corona itu terjadi pada petengah Maret 2020 lalu. Jumlah kasus corona di bumi lancang kuning pun terus meningkat seiring dilakukan tracking dan tracing terhadap orang yang berkontak erat dengan pasien. Dan pada bulan Juni, jumlah penambahan kasus positif corona di Provinsi Riau cenderung mengalami penurunan. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, tertanggal 26 Juni jumlah kasus baru di Provinsi Riau hanya mengalami penambahan tiga kasus dengan jumlah kumulatif 223 kasus. Namun jumlah penambahan kasus corona di Provinsi Riau mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak bulan September hingga Desember yang mencapai penambahan 200 lebih kasus corona perharinya. Data Dinas Kesehatan Provinsi Riau tertanggal 17 Desember 2020 menunjukkan jumlah kumulatif kasus corona di Provinsi Riau mencapai 23.016 kasus dengan rincian 20.653 kasus sembuh dan 1.938 kasus menjalani perawatan di rumah sakit dan menjalani isolasi secara mandiri. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuleni Nazir mengungkapkan tingginya angka kasus corona di Provinsi Riau itu dilandasi berapa sebab. Yang pertama adalah adanya peningkatan jumlah pemeriksaan petugas terhadap orang yang mengeluh gejala COVID-19. Kemudian meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tes swab secara mandiri. Untuk minggu ini sepertinya terjadi peningkatan. yang dilihat dari minggu yang lalu begitu juga terhadap angka kesembuhan jadi kalau angka kesembuhan terjadi peningkatan dalam minggu ini. Nah, ini semua tentunya merupakan suatu hal yang perlu kita waspadai. Ada di beberapa kabupaten kota yang biasanya kasusnya tidak tinggi. Kita pemeriksaan terhadap anak-anak pesantren yang mau libur kemudian dilakukan rapid terlebih dahulu supaya mengetahui kondisi daripada masing-masing anak-anak tersebut sehingga aman sampai di rumah. Ternyata dari pemeriksaan Nah, reaktif yang reaktif dilakukan pengambilan swab. Nah, ternyata dari yang diambil swab ada yang positif. Jadi, kabupaten kota yang biasanya rendah menjadi tinggi karena disebabkan adanya pemeriksaan daripada satu di pesantren di wilayahnya. Penambahan kasus corona di Provinsi Riau pun diindikasi masih banyak. Masyarakat yang kurang peduli dengan penerapan protokol kesehatan. Di pasar tradisional kota Pekanbaru masih banyak pedagang maupun pembeli yang tidak mengenakan masker. Padahal, pasar merupakan tempat yang sangat intens bagi aktivitas orang-orang dari berbagai tempat. Dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjalani 3M yakni mengenakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, dan menjaga jarak diharapkan bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau.